Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Si Tunggang Dambal Ban Bro Oke jadi hari ini saya dapat Dua kiriman Ini ada paket masuk ke saya Ini ada ban Yang mau di repair Sengaja dikirim Dari luar Jawa Tengah Posi saya di Jawa Tengah ya bro Jadi ini dari Yang satu dari Jawa Barat Kemudian yang ini Dari Jawa Timur ya bro Ini akan saya buka Nanti kita lihat lukanya Seperti apa Dan kemudian nanti juga Akan saya repair semuanya Soalnya ada permintaan Untuk di repair Ini sengaja jauh-jauh dikirim Dari luar kota ya bro Kurang tahu Kok dikirim dari luar kota Mau di repair disini seperti itu Oke sekarang kita buku Buka dulu ya bro Buka dulu ya bro Nah kalau yang ini Ini dari Jawa Barat Ini kondisi ban Masih 100% ya bro Ini masih tebal banget Ini keluaran tahun Tahun berapa Ini tahun 22 bro Ini masih baru Ini masalahnya ada kembung Di bagian samping disini Kecil ya bro Nanti akan saya repair Kemudian yang satunya lagi Ini Ada pekas tambahan cacing 2 Ini juga akan saya repair semuanya nanti ya bro Sekarang kita cek yang dari Jawa Timur Ini kalau mau saya Ini Ini alamat saya Kontak saya Alamat saya Dari ini pengirimnya Tidak usah di Berbesar Nanti kelihatan Sekarang kita buka Untuk yang dari Mana ini Dari nganjuk ya bro Kita lihat barangnya seperti apa Banyak Atau lukanya seperti apa Dan Buka masih tebal Mereka sengaja mengirimnya Kesini Untuk minta di repair Karena di daerah mereka Tidak ada yang Menerima atau bisa Atau belum tahu Kalau di daerah mereka juga ada Cuma kan Diabdarekan lebaran Jadi kita tidak tahu Posisinya di mana Makanya Mereka mengirimkan ke Saya Karena sudah pernah ada yang Mengirimkan ke saya Jadi ini dikirim ke saya Oke bro Ini juga tebal banget Ini masih Hampir 100% Bro Ini 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 juga akan Saya Repair nanti Oke Jadi Untuk yang pertama Nanti saya akan Repair sepanjang dari Jawa Barat dulu yang dua makanya sepanjang itu yang akan saya repair semuanya baru nanti saya kerjakan yang ini simak kalau kalian pengen tahu untuk cara-cara penambalannya semoga ini bermanfaat buat kalian atau buat kalian punya tambal ban semoga kalian bisa mempraktekannya seperti itu soalnya ini juga untuk penghasilan tambahan buat kalian semuanya kalau kalian buka usaha tambal ban soalnya cara penambalannya cukup mudah cuma kita harus tahu harus benar-benar tahu untuk masalah luka-lukanya jadi tidak tiap luka itu sama semuanya untuk patchnya atau untuk hara tambalnya jadi kita harus tahu lukanya seperti apa kemudian kita juga harus tahu patch yang tepat untuk di luka yang seperti apa kayak gitu, jangan sembarangan oke sekarang kita akan kerjakan satu per satu kita akan kerjakan yang dari Jawa Barat dulu yang itu yang ukuran ini ukuran 175 per 65 yang mengalami ada tambalan tubles di bagian samping ini dua jadi ini akan saya kerjakan dulu bro oke bro kalau kalian pengen tahu simak terus ya bro oke jadi ini untuk ban yang tadi yang satu kiriman tapi dua ban ini yang saya kerjakan dulu ini yang bekas tambalan tubles di bagian samping jadi yang pertama ini kita buang semuanya dulu ya bro ini kita buang dulu sudah ini sudah saya buang semuanya jadi ini bekasnya ada tampak berlubang seperti ini ini akan saya tutup dulu ini dengan saya gunakan serbuk ini saya serbuk dari serbuk ban seperti ini caranya cukup mudah bukan ini serbuk dari kerokan ban biasanya ini kita tempelkan atau kita masukkan ke bagian yang berlubang ini kemudian kita kasih lem lem khusus ini kemudian kita timpa lagi di atasnya oke jadi itu untuk bagian luarnya kita diamkan aja nanti kita ratakan tapi di bagian akhir saja jadi jangan langsung kita ratakan biarkan dia merekat erat di bannya seperti itu jadi untuk luka seperti ini saya akan menggunakan yang pegangan dari antara hill sampai ke bagian telapak jangan pakai ukurannya kecil ini ada banyak macam-macam ini sebenarnya pas pakai CRP10 tapi gak ada pegangan antara hill sampai ke bagian telapak kalau bisa pakai CRP12HD ini sudah mampu ini CRP12HD ya bro ini sudah mampu tapi terlalu ngepress banget juga ke sebagian sini tapi kuat sih tapi untuk kali ini saya akan gunakan CRP14 seperti ini ini pegangannya sangat-sangat panjang ini ke bagian telapak ini memanjang jadi akan lebih aman dan lebih kuat kayak gitu oke bro sekarang kita lihat bagian dalamnya ya bro oke jadi ini untuk tampak bagian dalamnya ini malah bekas di slim alteco tadinya ya bro ini yang satunya ini yang satunya ini oke ya bro jadi hal yang pertama nanti kita tandain dulu kita akan menggunakan CRP14 ya bro biar pegangannya sampai ke bagian telapak ini kita pakai CRP14 best part CRP14 kita ukur dulu ya bro atau kita mal biar pas oke jadi ini mepet ke bagian heel ya bro seperti ini nah untuk tahap selanjutnya ini tinggal langsung saja kita kerok kita beri as biar kita gak lupa nanti pas saat penempelan atas pun kita kasih oke sekarang tinggal kita kerok ya bro ini tandain seperti ini ini kita kerok dulu jadi ini bekas altekoan atau apa ini harus hilang semuanya ya bro oke jadi itu sudah bersih semuanya sekarang tinggal kita bersihkan dari sisi-sisi kotorannya ya bro oke setelah semuanya kita bersihkan tinggal kita kasih lem lemnya pun gak boleh sembarangan ingat ya bro kita harus gunakan satu paket lem best part oke setelah kita tempelkan semuanya lem best partnya ingat ya bro kita harus menggunakan lem yang sama dari produknya dari patchnya lem best part ya bro sekarang kita tinggal tunggu tahap pengeringannya bro oke jadi ini lem sudah mengering sekarang saatnya penempelan jadi ingat ya bro ini harus mengering merata semuanya gak usah kering-kering banget yang penting terlihat mengering langsung kita tempelkan CRP14 nya ini ini ya bro gak fokus gambarnya oke jadi ini kita buka dulu bagian tengahnya oke setelah kita buka kita tempelkan mulai dari asnya kita askan dulu dengan jebro kita askan dulu kita cari bagian tengahnya nah ini sudah menempel di bagian tengah ini kita ratakan dulu bagian tengahnya agar tidak ada angin yang tersisa oke sekarang kita lepaskan semuanya ya bro untuk plastik penutup warna birunya ini ya sekarang kita roller kembali ya bro kita ambil plastik penutupnya sekarang kita ratakan lagi sudah selesai tahap rolleran sekarang tinggal kita kasih pengaman di samping sisi kanan kirinya pakai lem bespat juga semuanya memutar udah udah jadi ya bro sekarang kita cek untuk bagian luarnya oke jadi ini tampak bagian luarnya seperti ini ini kita persihkan atau kita ratakan dulu yang sudah kita lem tadi sudah rata oke jadi itu sudah rata sudah jadi ya bro agar menjaga lem lem ini dari keratakan kita kasih lem bespat juga seperti ini udah udah jadi ini tinggal pemasangannya jadi seperti itu prosesnya bro untuk tahap penambalan bocor di bagian samping itu tapi bekas cacing ada dua cacing yang menempel di bagian side well atau bagian samping seperti itu bro oke terima kasih yang sudah menonton video ini semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat kalian semuanya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye